Hai guys selamat datang channel ku balik lagi sama aku salasya di video kali ini aku bakalan bikin kreasi sosis dan mie versi mini dan ini dia bahan-bahannya aku bikin porsi kecil ya guys aku pakai sari mie untuk mie instannya Oke kita potong-potong sosisnya dulu oke selanjutnya buka pembungkus plastiknya di sosisnya sosisnya aku pakai merek Oke siap siapkan juga tusukan sate Oke mulai kita tusuk-tusuknya seperti ini guys karena ini mini jadi satu tusukan bisa untuk dua sosis kita potong seperti ini oke kita lakukan hal yang sama seperti tadi guys kita masukkan sosisnya lalu tusukannya kita potong dibagi menjadi dua Oke tinggal lakukan seperti itu sampai semuanya tertusuk dan selesai oke lanjut kita bikin adonan untuk tepungnya siapkan tiga sendok tepung terigu dan tambahkan satu sendok tepung maizena buka bungkus minyak untuk mengambil bumbunya aku ambil bumbu asin bumbu pedas dan bawang gorengnya seperti ini oke untuk minyaknya kalian nggak usah masukin ya guys langsung aduk-aduk deh tambahkan air sedikit demi sedikit biar nggak keenceran guys kita kira-kira aja adonannya agak lengket ya guys adonannya jangan sampai terlalu cair tujuannya kenapa harus lengket karena nanti adonannya bakal ditempelin di sosisnya dan sosisnya juga bakalan ditempelin dengan mie oke aduk terus sampai semuanya merata oke ini dia guys adorannya sudah jadi teksturnya kental-kental kayak gini guys oke lanjut kita remuk mie nya oke seperti ini jadinya guys nah lanjut kita celupin sosisnya ke adonan tepung dan lanjut taburi dengan mie nah sambil tekan-tekan juga boleh seperti ini jadi deh ini dia hasilnya guys oke lanjut aku mau bikin lagi guys kalau misalkan kalian mau bikin versi besarnya kalian bisa pakai satu ujungnya ujung sosis tanpa perlu dipotong guys jadi jadinya lebih besar karena ini aku bikin versi mininya jadi sosisnya emang kecil-kecil guys apa 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 oke oke ini udah semua guys gimana hasilnya imut bukan oke selanjutnya aku siapkan minyak goreng untuk minyaknya kalau aku nggak pakai flash oke kita balik-balik satu bersatu guys oh ya itu bukan gosong ya guys karena minyaknya terlalu sedikit jadi dia tuh kayak langsung nempel di wajan dan dia agak kecoklatan kayak gitu dan ini dia gambar versi kalau pakai ring light jadi kalau pakai ring light itu lebih cerah ya guys gambarnya nggak kelihatan gosong gitu oke sudah matang aku mau angkat semuanya ini dia guys tuh kan nggak ada yang gosong karena tadi tuh efek dari kamera guys ini aku pakai ring light dan nggak ada yang gosong sama sekali guys jadi kameraku kalau tanpa ring light itu jelek harus pakai ring light nah ini dia guys tuh menggoda banget kan dan ini tuh crispy banget hasilnya guys crispy-crispy dan gurih oke biar lebih mantu lidi kita tambahkan saus di atasnya guys kita makan goreng-gorengan kayak gini kalau tanpa saus kayaknya kurang lengkap ya kan nah guys ini tuh cocok banget buat cemilan siang-siang kalau kalian misalkan lagi gabut lagi serk lagi nonton tv lagi nggak tahu mau ngemil apa bikin aja ini guys simple banget dan enak pastinya oke mari kita cicipi guys guys geriuknya tuh menggelegar banget kalian wajib banget cobain menu ini guys dan ini aku udah abis satu aja oke segini aja video dari aku jangan lupa like, komen, dan subscribe guys aku mohon banget minta subscribe-nya guys oke bye eh jatuh